Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dengan semangat yang baru khususnya pada kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal latihan penilaian akhir tahun agama islam kelas 8 sesuai standar kisih-kisih nah ini merupakan part kelima ya kita coba ke nomor 1 manusia yang dipilih oleh Allah mereka diberikan amanah dalam menyampaikan wahyu kepada seluruh umat manusia siapakah mereka? A. Rasul B. Nabi C. Habib D. Sahabat nah perbedaan Nabi dan Rasul adalah sebagai berikut ini bisa dilihat nah tentu saja untuk nomor 1 jawabannya adalah Rasul nomor 2 para Rasul diberikan tugas yang berat oleh Allah Rasul memiliki sifat tablik selain itu mereka memiliki sifat mustahil berupa sifat nah A. Hianat B. Kona'ah C. Khitman D. Tidak Tawadu sifat-sifat terpuji bagi Rasul itu ada 4 dan sifat-sifat mustahil bagi Rasul juga ada 4 nah lawan kata dari asidik itu al-kizib, amanah, khianat tablik lawannya Hidman patonah lawannya al-baladoh jadi nomor 2 isinya adalah Hidman lawan dari tablik nomor 3 salah satu cara yang bisa dilakukan umat Islam dalam meneladani salah satu sifat mulia Rasul berupa sifat amanah adalah A. Bersikap Tawadu B. Merawat barang titipan dengan baik C. Sopan kepada orang yang lebih tua dan D. Menyembunyikan informasi penting jawabannya tentu saja adalah B. Merawat barang titipan dengan baik itu merupakan ciri orang yang amanah nomor 4 perhatikan hal-hal berikut ini pembawa ajaran Tawhid yang benar pemberi kabar gembira bagi umatnya mengajarkan ahlak mazmumah mengajarkan manusia ahlak yang mulia manakah berikut ini yang termasuk tugas Nabi dan Rasul tentu saja adalah jawabannya 1, 2, dan 4 kalau poin yang ketiga mengajarkan ahlak mazmumah itu ahlak yang buruk gitu ya kalau ahlak mahmudah itu ahlak yang baik jangan salah ya nomor 5 perhatikan data berikut ini berikut ini manakah Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi seperti yang harus kita ketahui bahwa Rasul ulul azmi itu disingkat jadi nimim supaya kita mempermudah nimim yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad tentu saja jawabannya adalah D nomor 6 nomor 6 perhatikan pernyataan berikut senantiasa mendoakan kedua orang tua menangisi kedua orang tua semangat dalam belajar selalu membersihkan makamnya berikut ini manakah cara berbakti pada orang tua kita yang sudah meninggal dunia A 1 B 2 C 3 D 4 tentu saja jawabannya adalah A 1 senantiasa mendoakan kedua orang tua kita selanjutnya nomor 7 Sultan Murad adalah seorang siswa yang senantiasa mengikuti pelajaran dengan baik memperhatikan guru yang sedang memaparkan pelajaran di rumah ia juga selalu mematuhi segala perintah orang tuanya selain itu Sultan memiliki sopan santun kepada kedua orang tuanya sikap yang dimiliki oleh Sultan Murad adalah taat juga patuh kepada A orang yang lebih tua B guru C orang tua D orang tua dan guru tentu saja dari cuplikan tersebut Sultan Murad memiliki sikap taat juga patuh kepada orang tua dan guru nomor 8 perhatikan hal-hal berikut ini mencontek ketika ada guru menyimak pemaparan materinya melawan kepada guru mengucapkan salam kepadanya ketika bertemu mengembalikan uangnya yang tertinggal nah disini manakah berikut ini yang mencerminkan sifat taat kepada guru A A 1 3 5 B 2 3 4 C 2 3 5 D 2 Tentu saja jawabannya adalah B, dua, empat, dan lima. Nomor sembilan, perhatikan hal-hal berikut ini. Menyimak saran juga nasihatnya, menyelesaikan tugas yang diberikan, mengucapkan salam ketika bertemu, mengucapkan selamat ulang tahun, menyukai guru. Manakah berikut ini yang termasuk sikap patuh dan taat kepada guru? A, satu, dua, dan tiga. B, satu, tiga, dan empat. C, dua, empat, dan lima. Dan D, tiga, empat, dan lima. Tentu saja jawabannya adalah A, satu, dua, dan tiga. Menyimak saran juga nasihatnya, menyelesaikan tugas yang diberikan, mengucapkan salam ketika bertemu, itulah tiga contoh realisasi dari sikap patuh dan taat kepada guru kita. Selanjutnya nomor sepuluh, bagaimanakah cara kita memuliakan guru? A, memberikan komentar yang pedas kepadanya. B, mengukur tingkat keilmuannya. C, mengirim emote smile kepadanya. D, menyima saran juga nasihatnya. Bagaimana cara kita memuliakan guru? Tentu saja jawabannya adalah D, siswa atau murid yang memuliakan guru, tentu saja ia selalu bersikap baik kepadanya. Dengan cara menyimak saran dan nasihatnya, kapanpun dan dimanapun. Itu merupakan cara memuliakan guru. Oke? Hanya seperti itu saja pembahasan kali ini mengenai pembahasan soal-soal latihan PAT, penilaian akhir tahun untuk MAPL, mata pelajaran pendidikan agama Islam part kelima, bagian kelima, untuk kelas 8 SMP yang sudah disesuaikan dengan standar, kisi-kisi standar kurikulum 2013. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih banyak. Semoga bisa bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.